Lokasi tempat saya berdiri saat ini pernah ramai diperbincangkan pada pertengahan tahun 2022 lalu. Banyak orang mendadak memperbincangkan tempat ini. Padahal Jalan Kendal, area Duku Atas Jakarta Pusat ini bukan tempat baru. Terus kenapa jadi heboh? Sebenarnya kemunculan mereka pada tahun pertengahan tahun 2022 lalu itu bukan hal yang pertama. Karena kabarnya meredar, mereka sebenarnya sudah menjadikan kawasan Jalan Kendal, area Duku Atas ini sebagai tempat nongkrong sejak tahun 2019. Tidak cuma diam di satu tempat, anak-anak Cita Yam yang nongkrong di Jalan Kendal, area Duku Atas ini juga berlalu lalang memanfaatkan defraku yang ada di belakang saya ini untuk tempat mereka berpindah dari satu trotoar ke trotoar lainnya, persis kayak sedang berada di catwalk. Melihat aktivitas mereka, masyarakat kemudian menamai kegiatan mereka ini dengan Cita Yam Fashion Week. Atau kalau bahasa Indonesia-nya, Fishing Show ala anak-anak Cita Yam. Zebra Cross inilah yang dijadikan anak-anak ABG Cita Yam yang nongkrong di kawasan Duku Atas. Sebagai tempat mereka lalu lalang dengan gaya yang nyentrik, berlenggak-lenggok, bahkan sebuah model. Kalau kita pernah lihat Jepang Street Fashion Show, nah seperti itulah keseruan anak-anak Cita Yam ini ketika nongkrong di Duku Atas. Saat itu saking viralnya, banyak orang berbondong-bondong ke lokasi ini hanya untuk menyaksikan anak-anak remaja Cita Yam ini ber-fashion show, berlenggak-lenggok melewati area Zebra Cross ini. Nggak cuma masyarakat biasa, bahkan sejumlah pejabat juga ikut menjajah keseruan Cita Yam Fashion Week seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil, sampai Gubernur DKI saat itu, Bapak Anies Balsulwetan. Sore Mbak! Sore Kak! Ya, dengan siapa namanya? Aku Diana. Mbak Diana. Mbak, ini kan kawasan ini tuh pernah lehit banget ya tahun lalu karena Cita Yam Fashion Weeknya. Kalo Mbak inget, itu sejak kapan sih kawasan ini jadi sepi? Pas semenjak JJ Sakobongnya udah gak viral lagi sih, Bapak. Gimana? Gimana boleh diulang? Semenjak pas ada JJ Sakobongnya tuh udah gak viral lagi, dulu kan ramainya pas Cita Yam Fashion Week ya, pas dia viral itu ramai. Jadi belakangan ini justru, kalo polen dihitung kan kira-kira sejak kapan Mbak udah sepi? Mas tahun baru kan udah sepi juga. Apis itu polen dihitung, kalo baru kayaknya udah biasa. Nah kalo Mbak karena Mbak sehari-harinya kerja di disini, merasa gimana nih Mbak? Lebih lega atau enggak sih kebet, timbang dulu waktu rame-rame Jakarta. Ah, sorry, Cita Yam Fashion Week. Justru lebih, namanya sekarang sih gak terlalu rame banget, kayak dulu kan bener-bener rame banget ya. Sampe lebih enak-enak. Kalo dulu macetnya parah? Iya, parah banget. Parah banget ya. Ya, karena kan fashion show terus tuh. Pagi siang sore ya. Ya, Mbak. Jadi sekarang lebih seneng ya. Oke, makasih Mbak. Di tengah kehebohan Cita Yam Fashion Week saat itu, muncul polemik di masyarakat soal keberadaan aktivitas anak-anak muda Cita Yam ini. Bahkan turut menjarah salah satu artis tanah air soal rencananya dan istri untuk mendaftarkan penamaan Cita Yam Fashion ini ke Dirjen Haki Kemen Punghang. Meskipun pada akhirnya rencana itu dia batalkan. Sayangnya kemerihan Cita Yam Fashion Week gak berlangsung lama karena sejumlah hal menjadi sorotan seperti kemacetan dan parkir liar akibat tingginya animo masyarakat untuk mendatangi tempat ini. Terbukti dari lokasi yang di belakang saya ini bisa dilihat, tepat hampir setahun ya Cita Yam Fashion Week heboh di tanah air. Sekarang sudah sepi, hanya terlihat lalu lintas kendaraan, juga orang-orang perkantoran. Bahkan anak-anak muda bergaya nyentrik ala bonges dan jeje sudah jarang ditemui disini. Kabar-kabarnya mereka sih dipindah lokasi, cuma kita belum tahu nih lokasi pastinya mereka berada di rumah tangga. Meskipun kejayaan Cita Yam Fashion Week sudah selesai dari kawasan Duku atas Jakarta Pusat, ada satu hal yang gak boleh kita lupain. Apa itu? Salam selebau ala jeje. Demikian cek lokasi hari ini, sampai ketemu di cek lokasi berikutnya. Sampai ketemu, dadah! Sampai ketemu.